Intro Soal diketahui, tulang belakang terdiri atas 33 ruas. Yang ditanya, 4 ruas tulang belakang yang menjadi satu adalah? Oke, tulang belakang tersusun dari 33 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Nah, 33 ruas ini dibagi-bagi lagi menjadi 7 ruas cervical atau tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung atau torakal, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang atau yang disebut dengan lumbal, kemudian juga ada tulang sakral dan juga tulang koksi atau tulang ekor. Nah, kalau tulang sakrum ini atau tulang sakral itu ada 5 buah, ada 5 ruas, kalau tulang koksigeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tergantung pada masing-masing individu. Nah, ruas pertama atau ruas teratas pada tulang leher atau cervical itu kita sebut dengan tulang atlas, dia menghubungkan antara tengkorak dengan tulang belakang, dan dia punya bentuk khusus sehingga memungkinkan tulang leher kita bisa bergerak dengan bebas. Kemudian pada torakal itu tulang belakang itu sebelah kanan dan sebelah kirinya itu sebagai tempat menempelnya tulang rusuk kita yang melindungi paru-paru dan juga jantung. Nah, kalau tulang lumbal atau tulang pinggang itu ukurannya lebih besar, ukuran pada tulang sini itu lebih besar daripada tulang yang di bagian punggung, karena bagian pinggang kita itu menahan beban tubuh lebih besar dibandingkan di bagian-bagian yang lain. Kemudian untuk tulang sakrum dan tulang koksigeus, di masa embryo dia sudah menyatu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang ditanya adalah 4 ruas tulang belakang yang menjadi 1, kalau tulang sakrum itu dia 5 ruas, tapi kalau tulang koksigeus atau tulang ekor dia bisa 3, bisa 4, bisa 5, maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban soal ini adalah tulang koksigeus yang D. sub indo by broth3rmax